Kembali di Breaking News Kompas TV, di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Iyo Sautabarat dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Kali ini Majelis Hakim tengah menanyai saksi ketiga yakni Cukput Ranto, Korspri, Kadif Propampori. Sebelumnya Cukput Ranto menyatakan sempat mempercayai adanya rekayasa tembak-menembak antara Richard Eliezer dengan Brigadir Iyo Sautabarat. Namun Cukput Ranto sempat melihat bersama rekaman CCTV adanya Ferdi Sambo memasuki rumah dinas Duren III dan juga kemudian dibarengi oleh masuknya Yosua Utabarat pada tanggal 8 Juli lalu di rumah dinas Ferdi Sambo. Dari momen itu Cukput Ranto merasakan ada kejanggalan namun demikian berdasarkan perintah Ferdi Sambo semua bukti CCTV ataupun foto untuk dihapus ataupun dimusnahkan pada saat itu. Sebelumnya saksi dari Arief Rahman menjadi saksi pertama yang ditanyai oleh Majelis Hakim dan kemudian ada Baikuni Wibowo yakni Kasubak Riksa Bagak dari Propampori juga sempat ditanyai terkait dengan kronologi. Kedatangan rombongan Putri Chandrawati dari Magelang, Jawa Tengah dan juga rombongan Ferdi Sambo yang saat itu berada di Jakarta. Dan Saudara Arief Rahman Arifin terdakwa dari kasus Obstruction of Justice di kasus pembunuhan Brigadir Iyo Sua mengatakan di hadapan Hakim Kutua pada 12 Juli 2022 dirinya diajak ke TKP Durentiga untuk menyaksikan rekaman CCTV dan olah TKP dari tim SUS. Tanggal 12 kami dihubungi oleh sesro kami, diinta untuk balik. Oke, kemudian kami balik kemudian. Jadi cuma satu malam, besoknya kami balik kembali. Sudah kembali, nah terus sampai di kantor? Sampai di kantor kami menghadap beliau kurang lebih jam... Menghadap beliau itu siapa? Menghadap Pak Deni, sestro kami ya. Oh, menghadap saudara Benny Ali? Deni, Deni Nasution. Oh, Benny Nasution. Oke, kemudian kami menghadap Pak Deni, disampaikan ya sudah stand by aja dulu, karena di sini nggak ada perwira. Kebetulan hampir seluruh perwira berangkat ke Semarang Apol, ya mulia. Semarang Apol, oke. Kemudian, kemudian kurang lebih menjelang maghrib atau sesudah maghrib, Pak Deni Nasution mengajak saya bersama Pak Benny Ali untuk ke TKP Duren 3, ya mulia. Ngapain di sana? Beliau menyampaikan katanya mau ada olah TKP dari tim SUS Mabes Gabungan, ya mulia. Oke, kemudian. Di sana, kemudian sampai malam baru bubar, dan kurang lebih jam 1, jam 2, setelah bubar itu, saudara Acu menyampaikan kepada saya, izin Bang, ada perintah dari Pak Kadif untuk menonton. Nonton apa, Acu? Nonton CCTV, Bang. Terus saya nggak nanggapin lagi, kemudian saya jalan ke sebelah keluar dari TKP, jalan ke sebelah, ke rumahnya saudara Ritwan. Masuk ke dalam karena melihat pintu rumahnya Ritwan masih terbuka. Itu tanggal 12 atau tanggal 13? 13 dini hari, ya mulia. Oke, kemudian. Kemudian, kemudian saya masuk, sempat ketemu Ritwan, saya bilang, Ritwan pinjem sebentar ya, pinjem kursi duduk-duduk capek, dan kebetulan di teras rumahnya itu banyak makanan yang mulia di sini. Oke, kemudian. Kemudian, kemudian kami masuk, duduk, tidak lama saya nanyakan, apa yang mau ditonton, Cuk? Terus saudara bayi kuni langsung membuka laptopnya, memperlihatkan rekaman CCTV, ya mulia. Oke. Dalam rekaman itu terlihat kurang lebih ada dari tulisannya yang mulia saya ingat kami 17 sekian, eh 16 apa 17 sampai 18 kosong-kosong. Terus, awalnya saya menganggap itu sudah sesuai dengan kronologis yang disampaikan dalam penjelasan Kapolres Selatan di TV. Lalu tiba-tiba saudara Cuk menyampaikan, loh bang, ini kok Joshua masih hidup. Yang mana Joshua? Itu yang kaos putih. Loh, setahu saya kaosnya merah. Kok merah bang? Iya, saya lihat di ruang otopsi itu kaosnya warna merah. Keliru bang? Ini Joshua bang, saya tahu Joshua. Terus saya diam di situ. Saudara dilihatin bahwa ini yang saudara lihat, saudara Joshua. Tuhan, coba lihat. Kaosnya ya. Waktu di ruang otopsi? Sudah tidak pakai baju, ya mulia. Oh, sudah dilepas bajunya. Sudah bersih, ya mulia, ketika saya masuk. Oh, ketika masuk sudah jenazah, sudah bersih? Sudah bersih, ya mulia. Sudah dijahit, sudah di itu semua? Belum, ya mulia. Maksudnya sudah seperti sudah dilepas baju semua. Oh, sudah dilepas baju semua. Nah, saudara tadi mengatakan bajunya warna merah. Kapan saudara mengenali saudara Joshua itu bajunya warna merah? Saya lihat di tumpukan, seperti tumpukan baju di sebelahnya jenazah itu, yang mulia. Ada celana jeans warna biru dengan kaos merah. Ada kaos warna merah, bukan kaos ini ya. Bukan. Itu jenazah dibalik, waktu jenazah dibalik. Makanya saudara mengatakan bahwa, oh harusnya itu apa namanya, bajunya warna merah. Siap. Yang saudara lihat bersama saudara Cuk di rumahnya Kasat Raskrim. Siap. Itu video dari mana? CCTV dari mana? Kalau lihat gambarnya itu CCTV yang di... Atau ini merah ini yang saudara maksud. Siap, seperti begini. Tapi dari jauh. Jadi kurang lebih segini ini meja depan adalah meja otopsi, kemudian di meja sebelahnya lagi ada kaos seperti ini ya. Makanya saudara mengatakan bajunya warna merah. Siap. Oke. Itu CCTV tadi diambil CCTV dari mana? Di rumah Saguling, Durian Tiga, atau di mana? Kalau lihat dari sorotannya, Yang Mulia, itu seperti dari jalan, Yang Mulia. Dari jalan nyorot ke jalan depan TKP. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.